Intro Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Kita bersama-sama ada dalam gerakan membaca Alkitab di hari ini Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk membaca firmanya Tetapi sebelumnya itu mari kita memohon Tuntunan dari Tuhan kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang baik dan terambat baik dalam kehidupan kami Bersama di saat ini kami akan hendak membaca firmanmu Tuhan tuntun dan bimbinglah kami Agar kiranya firmanmu dapat kami mengerti, kami pahami Dan biarlah itu juga kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami Dan inilah ya Tuhan doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Saudara-saudara mari kita membaca firman Tuhan Di hari yang ke-76 ini Dalam Hakim-Hakim 8 Sampai Hakim-Hakim 9 Lalu berkatalah orang-orang Ifraim kepada Gideon Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian Lalu mereka menyesali dia dengan sangat Jawabnya kepada mereka Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abieser Allah telah menyerahkan kedua Raja Midian itu yakni Oreb dan Seb Kedalam tanganmu Apa yang telah dapatku capai jika dibandingkan dengan kamu Setelah ia berkata demikian maka redalah marah mereka terhadap dia Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan Menyeberanglah ia dengan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia Meskipun masih lelah namun mengejar juga Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukut Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini Sebab mereka telah lelah Dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna Raja-Raja Midian Tetapi jawab para pemuka di Sukut itu Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu Lalu kata Gideon Kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku Aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang, gurun, dan onang Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel Dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukut Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel Apabila aku kembali dengan selamat Maka aku akan merobohkan menara ini Sementara itu Seba dan Salmuna Ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka Kira-kira 15.000 orang banyaknya Yakni semua orang yang masih tinggal hidup Dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kema di sebelah timur Noba Dan Yogbeha Lalu memukul kalah tentara itu Ketika tentara itu menyangka dirinya aman Seba dan Salmuna melarikan diri Tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua Raja Midian itu Yakni Seba dan Salmuna Sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya Kemudian kembali lagi Gideon bin Iwas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres Ditangkapnya lah seorang muda dari penduduk Sukot Setelah ditanyai Orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon 77 orang banyaknya Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata Inilah Seba dan Salmuna Yang karenanya kamu telah menjelak aku dengan berkata Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu Sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu Yang mengambil duri padang gurun dan onak Dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu Juga menara penuel dirobokannya Dan dibunuhnya orang-orang kota itu Kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna Dimana ke orang-orang yang telah kamu bunuh di tabur itu Jawab mereka Mereka itu serupa dengan engkau Sikap mereka masing-masing seperti anak raja Lalu kata Gideon Saudara-saudara kula itu anak-anak ibuku Demi Tuhan yang hidup seandainya kamu membiarkan mereka hidup Aku tidak akan membunuh kamu Katanya kepada Yeter Anak sulungnya Bangunlah bunuhlah mereka Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya Karena ia takut sebab ia masih muda Lalu kata Seba dan Salmuna Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami Sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya Maka bangunlah Gideon Dibunuhnya Seba dan Salmuna Kemudian diambilnya bulan-bulanan Yang ada pada leher unta mereka Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon Biarlah engkau memerintah kami Baik engkau baik anakmu maupun cucumu Sebab engkau lah yang telah menyelamatkan kami Dari tangan orang Midian Jawab Gideon kepada mereka Aku tidak akan memerintah kamu dan juga adaku Tidak akan memerintah kamu Tetapi Tuhan yang memerintah kamu Selanjutnya kata Gideon kepada mereka Satu hal saja yang kupinta kepadamu Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya Karena musuh itu beranting-anting emas Sebab mereka orang Ismail Jawab mereka kami mau memberikannya dengan suka hati Dan setelah dihamparkan selai kain Maka masing-masing melemparkan anting-anting Dari jarahannya ke atas kain itu Ada pun berat anting-anting emas yang dimintanya itu Ada 1.700 sikal emas Belum terhitung bulan-bulanan Perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda Yang dipakai oleh raja-raja Median Dan belum terhitung kalung rantai Yang ada pada leher unta mereka Kemudian Gideon membuat efot dari semuanya itu Dan menempatkannya di kotanya di Ofra Disanalah orang Israel berlaku serong Dengan menyembah efot itu Inilah yang menjadi cerat bagi Gideon Dan seisi rumahnya Demikianlah orang Median tunduk kepada orang Israel Dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada saman Gideon Lalu Yerubahal bin Yohas Pergilah dan diam di rumahnya sendiri Gideon mempunyai 70 anak laki-laki Semuanya anak kandungnya Sebab ia beristri banyak Juga gundiknya yang tinggal di Sikim Melahirkan seorang anak laki-laki baginya Lalu ia memberikan nama Abi Melek kepada anak itu Gideon bin Yohas mati pada waktu rambutnya telah putih Lalu dikuburkan dalam kubur Yohas Ayahnya di Ofra kota orang Abieser Setelah Gideon mati Kembalilah orang Israel berjalan serong Dengan mengikuti para Baal Dan membuat Baal Berit menjadi alam mereka Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan alam mereka Yang telah melepaskan mereka Dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya Juga tidak menunjukkan terima kasihnya Kepada keturunan Yerubahal Gideon Seimbang dengan segala yang baik Yang telah dilakukannya kepada orang Israel Adapun Abi Melek bin Yerubahal Pergi ke Sikim kepada saudara-saudara ibunya Dan berkata kepada mereka Dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikim Manakah yang lebih baik bagimu 70 orang memerintah kamu Yaitu semua anak Yerubahal Atau satu orang Dan ingat juga Bahwa aku darah dagingmu Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan Hal iwalnya kepada seluruh warga kota Sikim Maka condonglah hati orang-orang itu Untuk mengikuti Abi Melek Sebab kata mereka Memang iya saudara kita Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang berak dari kuil Baal Berit Lalu Abi Melek memberi perak itu Sebagai upah kepada petualang-petualang Dan orang-orang nekat Supaya mengikuti dia Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra Lalu membunuh saudara-saudaranya Anak-anak Yerubahal 70 orang Di atas satu batu Tetapi Yotam Anak mungsu Yerubahal Tinggal hidup Karena ia menyemunyikan diri Kemudian berkumpul seluruh warga kota Sikim Dan seluruh Bet Milo Mereka pergi menobatkan Abi Melek Menjadi raja dekat pohon terbatim Ditugu peringatan yang di Sikim Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam Pergilah ia ke gunung Gerisim Dan berdiri di atasnya Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka Dengarkanlah aku Kamu warga kota Sikim Maka Allah akan mendengarkan kamu juga Sekali peristiwa pohon-pohon pergi Mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka Kata mereka kepada pohon Saitun Jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon Saitun itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan minyaku Yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon Ara Marilah jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon Ara itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan manisanku Dan buah-buahku yang baik Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur Marilah jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan air buah anggurku Yang menyukakan hati Allah dan manusia Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri Marilah jadilah raja atas kami Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu Datanglah berlindung di bawah nanguanku Tetapi jika tidak Biarlah api keluar dari semak duri Dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas Dengan membuat Abi Melek menjadi raja Dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubaal Dan kepada keturunannya Dan jika kamu membalaskan Kepadanya seimbang dengan jasanya Bukankah ayahku telah berperang Membelah kamu dan menyambung nyawanya Dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian Padahal kamu sekarang Memberontak terhadap keturunan ayahku Dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya Di atas satu batu Serta membuat Abi Melek Anak seorang budaknya Perempuan menjadi raja atas warga kota Sikim Karena ia saudaramu Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas Kepada Yerubaal dan keturunannya Maka silakanlah kamu bersuka cita atas Abi Melek Dan silakanlah ia bersuka cita atas kamu Tetapi jika tidak demikian Maka biarlah api keluar daripada Abi Melek Dan memakan habis warga kota Sikim Dan juga Bet Milo Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikim Dan juga dari Bet Milo Dan memakan habis Abi Melek Kemudian larilah Yotam Ia melarikan diri ke bir Dan tinggal disana Karena takut kepada Abi Melek saudaranya itu Setelah tiga tahun lamanya Abi Melek memerintah atas orang Israel Maka Allah memangkitkan semangat jahat Di antara Abi Melek dan warga kota Sikim Sehingga warga kota Sikim itu menjadi tidak setia kepada Abi Melek Supaya kekerasan terhadap ketujuh puluh anak Yerubaal Dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abi Melek Sudara mereka yang telah membunuh mereka Dan kepada warga kota Sikim yang membantu dia Membunuh saudara-saudaranya itu Sebab warga kota Sikim itu menempatkan orang untuk menghadang dia Di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu Hal itu dikabarkan kepada Abi Melek Sementara itu Gal, Bin, Ebet, Biserta saudara-saudaranya Telah datang dan pindah ke kota Sikim Warga kota Sikim percaya kepadanya Jadi pergilah mereka ke ladang Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka Dan menggirik memerasnya Lalu mengadakan perayaan Mereka masuk ke kuil ala mereka Dan makan minum sambil mengutuki Abi Melek Berkatalah Gal, Bin, Ebet Siapa itu Abi Melek dan siapa kita orang Sikim? Maka kita menyembah hambanya Bukankah anak Yerubaal dan Sebul wakilnya Menjadi hamba orang-orang hemor ayah Sikim? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku Maka tentulah aku mengenyakan Abi Melek Lalu berkatalah ia ke arah Abi Melek Perkuatlah tentaramu dan majulah Ketika Sebul penguasa kota itu mendengar Perkataan Gal, Bin, Ebet Bangkitlah amaranya Ia mengirim utusan kepada Abi Melek di Aruma dengan pesan Gal, Bin, Ebet dan saudara-saudaranya Telah datang ke Sikim dan ketahuilah Mereka menghasut kota itu melawan engkau Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam Engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu Dan adakanlah penghadangan di Padang Esoknya pagi-pagi Pada waktu matahari terbit Haruslah engkau menyerbu kota itu Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau Maka engkau dapat berbuat kepadanya Sesuai dengan keadaan yang engkau dapati Sebab itu berangkatlah Abi Melek pada waktu malam Beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam empat pasukan Untuk melawan Sikim Ketika Gal, Bin, Ebet pergi keluar dan berdiri Di depan pintu gerbang kota itu Abi Melek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya Beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia Ketika Gal melihat rakyat itu Berkatlah ia kepada Sebul Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung Jawab Sebul kepadanya Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia Kata Gal sekali lagi Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah Dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantim Beramal Jawab Sebul kepadanya Dimanakah mulutmu itu yang mengatakan Siapa itu Abi Melek Maka kita menjadi hambanya Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu Majulah sekarang untuk memerangi mereka Maka majulah Gal dan dengan dipandangi oleh warga kota Sikim Lalu berperang melawan Abi Melek Tetapi Abi Melek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya Dan banyaklah orang tewa sampai di depan pintu gerbang Adapun Abi Melek tinggal di Aruma Tetapi Sebul mengusir Gal dan saudara-saudaranya Sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikim Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang Setelah hal ini dikabarkan kepada Abi Melek Dibawahnya lah rakyatnya dibaginya dalam tiga pasukan Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota Bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka Abi Melek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia Menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota Sehingga sedang kedua pasukan lain itu Menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang Sehari-harian itu Abi Melek berperang melawan kota itu Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya Kemudian dirobokannya kota itu dan ditaburinya dengan garam Mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikim Kedalam liang dibait kuil Elberit Dikabarkanlah kepada Abi Melek Bahwa seluruh warga kota menara Sikim telah berhimpun di sana Lalu Abi Melek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia Naik ke gunung Salmon Abi Melek mengambil kapak Lalu memotong dahan-dahan kayu Mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya Sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia Turutilah dengan segera Perbuatanku yang kamu lihat ini Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan Lalu mengikuti Abi Melek meletakkan dahan-dahan itu di atas liang Dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu Demikianlah semua penuduh kota menara Sikim juga mati Kira-kira seribu orang laki-laki dan perempuan Selanjutnya Abi Melek pergi ke Tebes Ia mengepung Tebes lalu merebutnya Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota Dan semua laki-laki dan perempuan Seluruh warga kota itu Melarikan diri ke situ Mereka menutup pintu di belakangnya Dan naik ke atas soto menara itu Lalu sampailah Abi Melek ke menara itu Menyerangnya dan dapat meneroboh sampai ke pintu menara itu Untuk membakarnya Tetapi seorang perempuan menimpahkan sebuah batu kilangan Kepala Abi Melek Dan memecahkan batu kepalanya Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya Dan berkata kepadanya Hunduslah pedangmu dan bunuhlah aku Supaya jangan orang berkata tentang aku Seorang perempuan membunuh dia Lalu bujangnya itu menikam dia Sehingga mati Setelah dilihat oleh orang Israel Bahwa Abi Melek telah mati Pergilah mereka Masih-masih ke tempat kediamannya Demikianlah Allah membalaskan kejahatan Yang dilakukan oleh Abi Melek kepada ayahnya Yaitu pemenuhan atas ketujuh puluh saudaranya Juga segala kejahatan orang-orang Sikem Ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubal mengenai mereka Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Ketika kami bersama boleh membaca firmanmu di saat ini Biarlah kami akan selalu Mau untuk Ada dalam ketaatan Untuk selalu membaca firmanmu Dan saat ini ya Tuhan Bersyukurlah kami untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan Yang telah Tuhan limpahkan kepada kami Kami akan melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami Pribadi dan keluarga kami Berikanlah kami kekuatan kemampuan Berikanlah kami semangat dan sukacita Dan hikmat yang berasal daripadamu Agar kami dapat menjalani Berbagi pekerjaan Dengan berbagi profesi kami Usaha kami Bahkan pendidikan kami Biarlah semuanya diberkati Sertai oleh Tuhan Baik pribadi kami Dan keluarga kami masing-masing Dan ilaiya Tuhan Sukacita Syukur yang kami panjatkan kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara Saudara Yang sedang membaca firman Tuhan Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih